Intro Tokota konnichiwa, selamat datang kembali di Hendra Wajai Universe Tempatnya gue pamer apa aja ke kalian Jadi kemarin setelah beberapa bulan di rumah Akhirnya gue keluar buat ngambil barang POan Jadi gue sempat ke Mall Siputra yang di Grogol Itu ada toko langganan biasa gue PO ya Lalu gue datang ke sana juga malnya kayaknya masih sepi ya Masih belum banyak orang kayak dulu Mungkin masih pada takut keluar juga kali ya Tokonya juga ternyata sekarang cuma buka sebentar ya Cuma dari jam 3 sore sampai jam 6 sore Dan ini sesuai protokol kesehatan ya Ini yang masuk jumlah orangnya dibatesin Cuma boleh berapa orang aja Jadi ini dia item yang gue ambil kemarin guys SS2R action figure best selection Ultraman Ultraman ini salah satu superhero favorit gue ya Zaman tahun 90an gitu Zaman masih pocil Gue ini human hostnya namanya Shin Hayata Kalau gue nggak salah ingat juga si Hayata ini Anggota pasukan khusus pembasmi Kaiju Dia mati saat bertugas dan biar si Hayata ini bisa tetap hidup Si Ultraman jadiin dia inangnya selama Ultraman ini tinggal di bumi gitu ya Nah ini penampakan packagingnya ya guys Ini menurut gue sih jelek ya Aduh ini udah kayak gue beli kuaci atau snack apa gitu di minimarket Ini adalah seri best selection Jadi ini rilisan ulang doang ya Ini dari figur lama dirilis ulang Ada beberapa figur yang gue tau itu cuma Ultraman sama Kamen Rider build Itu dirilis ulang di seri best selection ini Ini ada logo Jepangnya ya Terus ada keterangannya best selection Figurnya si Ultraman dan ada beberapa bercak tinta gitu Tinta Jepang gitu ya Ada logo serialnya Ultraman Keterangannya action figure best selection Ada stiker hologramnya Tamashi Nation Quality Bawahnya lagi ada logo SS Vigo Art Logo Tamashi Nation dan logo Bandai warna biru Atasnya cuma logo SAF Di bawah ada konteks support dari Bandai Spirit Logo hologramnya Sukuraya Production Untuk 15 tahun ke atas Tampak samping kanan Tampak samping kiri Di belakang ini ada pose-pose khasnya si Ultraman Ini waktu pertama dia baru berubah ya Pose khasnya Dan ini waktu kalau dia habis selesai bertarung nih dia terbang Oke itu aja sih untuk packagingnya Langsung aja kita lihat sama-sama isinya guys Come on Yos ini dia guys itemnya SS Vigo Art Ultraman dari seri action figure best selection Kalau dilihat dari desainnya ini adalah Ultraman type C Jadi si Ultraman ini kan mengalami perbaikan kostum ya Seiring serialnya berjalan dulu Jadi ada type A, type B, sama type C Nah untuk desain yang udah bagus kayak gini Kayaknya sih ini type C ya Untuk paintingnya si Ultraman ini sekilas udah kelihatan ya Warnanya doff Jadi warna merah sama silvernya ini agak-agak pucet gitu ya Kalau gue dapet ini ada beberapa defect chatnya yang gak rapi Bagian lengan kanannya ini malah offset ini chatnya Tapi it's okay Ini gue gak ada masalah sama itu ya Untuk detailnya di bagian matanya ini ada clear part Terus di dalamnya itu ada tekstur khas matanya si Ultraman Jadi ini modelnya sama kayak Kamen Rider gitu ya matanya Di bagian depannya ini ada titik abu-abu gitu Kayak di filmnya Kapilan suitnya ini gue suka banget guys Jadi suitnya itu dibikin kayak peot-peotnya rata gitu ya Biar ada kayak kesan suit rubber gitu Dan sirip belakangnya ini juga dibikin seolah-olah kayak dua lapis Karena di suit aslinya itu memang ada buat ngumpetin resleting ya Yang ini di bagian dalemnya Dan ada ada color timer khasnya si Ultraman Ini bahannya plastik biru clear gitu Ini bisa diganti ya sama yang merah Nanti gue kasih lihat di bagian aksesoris Ini yang gue gak suka di bagian pinggangnya Ini kayak ada jeda gitu ya Antara pinggang sama perutnya Jadi agak aneh aja gitu kelihatannya Kayak berlubang Sama warna join yang di tangan Ini warnanya abu-abu tua Jadi kelihatan agak beda sama warna suitnya yang silver Mestinya kalau dia bisa kasih warna silver Jadi lebih bagus sih gak terlalu kelihatan bedanya ya Itu aja sih untuk detailnya Gak ada yang terlalu wah juga Untuk aksesoris juga ini dikit banget ya Sebenernya gak heran sih kalau lihat dari harganya Pasang ini yang buat ngeluarin jurus Spesium beam atau spesium cosen Detailnya ini lumayan ya Ada aksen lipatan-lipatan suitnya di tangannya ini Yang sepasang lagi tangan mencengkram Ini juga sama detailnya Ada kayak lipatan-lipatan gitu ya guys Dan untuk yang di figurnya Kita udah dapet sepasang tangan mengepal Kita juga dapet satu color timer warna merah Ini kalau buat dia udah mau mampus ya Cara pasangnya kita tinggal lepas color timer yang warna biru Terus kita tinggal colokin aja nih yang warna merahnya Nah sekarat deh dia Kita coba artikulasinya Ini kepala bisa tengok kanan tengok kiri Bisa diajak senam Bisa lihat ke bawah Dongak Terus ini siripnya part kepisah ya Jadi gak menghalangi waktu dia dongak ke atas Tangan bisa diangkat sampai 90 derajat Bisa diputer Ada rotasi di lengan Ada butterfly join Ada double join di siku Dan join sikunya ini bisa sedikit diputer juga ya Di pergelangan tangan juga ini ada artikulasi diputer dan naik turun Torso joinnya bisa miring kanan miring kiri Bisa diputer Untuk ke depannya segini Ke belakangnya cuma segini aja Bagian pinggang yang gue dapet ini seret banget ya guys Agak susah diputernya Kayaknya sih ini bisa diputer ya Cuma ini seret aja Nendang ke depan segini jauh Ke belakangnya sedikit doang Bisa split segini Ada rotasi di paha Lututnya double join Rotasi di pergelangan kaki Tarik ke atas Tarik ke bawah Masih ada artikulasi juga di ankle Dan join di ujung sepatunya Tingginya ini kurang lebih 14,5 cm Ini perbandingan sama sesama hero jadul Lightning Collection Red Ranger Dan SHF Tyranno Ranger Dan perbandingan sama SHF duo hero pertama di era rewa Ini Ultraman Taiga sama Kamen Rider Zero One Ultraman ini gue PO ya Jadi harganya cukup murah Ini nama toko sama kontek infonya Jadi gue beli ini seharga Rp 440.000 DP-nya waktu itu Rp 150.000 Jadi pas barangnya dateng tinggal bayar Rp 290.000 Sisanya aja PEMBICARA 1 Oke, sekian dulu video pamer SIF Ultraman gue Bantu like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys Biar channel ini bisa semakin berkembang Dan jangan lupa subscribe Buat kalian yang masih belum jadi subscriber gue Oke, see you on next video guys Bye-bye